Intro Kita sudah dipiasakan mengerjakan terawih Biasa solat malam Kenapa gak dikerjain sekarang? Apa alasannya teman-teman sekalian? Mungkin banyak orang yang mengatakan Itu kan cuma sunnah Perhatikan kalimat itu cuma sunnah buang di lautan Jangan lagi dipakai mulai sekarang Kalimat ini teman-teman secara luar akhirnya Benar Tetapi secara hakikinya Ini menjauhkan kita dari ibadah Itu kan cuma sunnah Artinya gak usah dikerjain Lalu untuk apa disyariatkan? Ingat, amal sunnah bermanfaat membantu amal wajib kita Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu Kata Nabi SAW Awal amal dihisap hari kemat adalah solat Kalau solat baik maka akan membantu yang lain Kalau buruk akan mengganggu yang lain Dan kalau solat wajibnya ada yang kurang Mungkin kurang ikhlas Mungkin lupa unduh Mungkin jumlah rakatnya kurang Maka Allah berkata kepada para malaikatnya Cari solat-solat sunnahnya Untuk mengekabkan solat wajibnya Berarti fungsi sunnah disini membantu Wajib Fungsi yang lain adalah hadis juga Bukhari Kata Nabi SAW Allah berfirma hadis kursi Seorang hamba terus mendekatkan diri kepada aku Dengan amal-amal sunnah Sampai aku mencintainya Mencipta langit dan bumi mencintainya Kalau aku mencintainya Maka aku akan menjadi penglihatan Yang digunakan untuk melihat Pendengaran digunakan untuk mendengar Tangan digunakan untuk menjama Dan kaki yang digunakan untuk melangkah Artinya Allah akan mengontrol Dan mengawasi dia Karena amal sunnahnya Kenapa gak dikerjain Apa alasan Waswa syaitan Udah standar Nantuklah Inilah Itulah Gulirkan ibadah Kita kalau bangun malam nantuk Coba gulirkan Bangun Hudu Zikir Bangun tidur Insya Allah bergulir Tetap solat Dan tidak ada orang mati Kena bangun solat malam Dibiasakan Dan ini memang waktu Kata ulama Ibadah yang paling aman Dari riya Solat tahajib Karena biasanya kita kerjain sendiri Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Solat malam Walaupun dalam keadaan safar Ini harus dijaga Teman-teman sekalian Kata Nabi SAW Biasakan solat malam Karena dia kebiasaan Orang-orang solat Sebelum kalian Kita akan membahas Judul baru Lanjutannya Yaitu Keutamaan berdoa Dan solat Pada akhir malam Jadi sebenarnya Seperti nyambung Dengan bahasan yang sebelumnya Tetapi memang bahasan sebelumnya Panjang lebar Kita jelaskan Keutamaan Maka Kita belum sempat menyelesaikan Atau melanjutkan dengan bab ini Ini bab bisa Kita katakan Berdiri sendiri Dan kita coba akan bahas InsyaAllah Hadith yang diangkat oleh penulis Tepatnya hadith nomor 113 Atau urutan 113 Dari awal Mempelajari Buku ini Dengan sanat Bunyinya dari Abu Hurairah Bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda Yanzilu Rabbuna Sepertiga malam terakhir Serai berfirman Siapa yang berdoa Kepadaku Maka aku akan Mengabulkannya Siapa yang memohon Kepadaku Maka aku akan Memenuhinya Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Ibnu Maja Dan juga An-Nasai Seperti biasa Teman-teman sekalian Kita akan Berda Hadith ini InsyaAllah Menjadi Dan mengambil Darinya Beberapa manfaat Yang pertama Popongan hadith ini Yang Nabi S.A.W. mengatakan Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa ta'ala Dimaksud dengan Turunnya Tuhan kami Atau Tuhan kita Yang Maha berkah Dan mahatihi Kalimat Nabi S.A.W. Yanzilu Mengizbatkan Atau menetapkan Sifat turunnya Allah Kalau Allah S.W.T Benar-benar Dengan kemah sempurnaannya Turun Dan kita sudah tahu Turun itu Berarti dari atas ke bawah Jadi ini Menetapkan Ada Perbuatan Allah S.W.T Yang Allah Lebih Mengetahui Seperti apanya Karena tugas kita Mengimaninya Dan Tidak boleh kita Mengalihkan Maknanya Mengatakan Bukan Allah yang turun Tapi rahmatnya Misalnya Karena Nabi S.A.W.T Memastikan Dengan bahasa yang jelas Yanzilu Rabbuna Tabaraka Wata'ala Berarti Tuhan kita Turun Yang Yang maha tinggi Yang maha berkah Jadi ini Bahasa turunnya adalah Menandakan Allah S.W.T Zat yang maha mulia Mendatangi kita Mirip dengan hadith Yang sebelumnya Sudah kita jelaskan Bagaimana Nabi S.A.W.T Mengatakan Telah datang Kepadaku Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Allah S.W.T Yang nyambut Berhamba-hambanya Dengan Memberikan peluang mereka Agar bisa Memohon Kepadanya Kemudian Potongan yang kedua Kullalailatin Setiap malam Kalimat Kullalailah Berarti Tidak tertinggal Satu malam pun Dari malam-malam Dunia Kecuali Allah S.W.T Turun Ke langit bumi Dan ini juga Menandakan Setiap harinya Setiap malamnya Anda punya peluang Untuk bertemu Dengan Tuhan Anda Allah S.W.T Untuk bermunajat Tentunya Kepadanya Walaupun Tidak melihat Secara zat Dan Allah S.W.T Memang Tidak terlihat Oleh makhluknya Di dunia Tapi akan terlihat Di akhirat nanti Ya Karena Allah Maha Besar Maha Kuasa Allah S.W.T Memang Memasang hijab Antara dia Dengan hambanya Di dunia ini Sebagaimana Pernah ditanyakan Kepada Nabi S.W.T Oleh Aisyah R.A Hal tara rabbak Apakah Anda Melihat Tuhan Anda Pada saat sedang Mi'raj ke langit Maka jawaban Nabi S.W.T Allah Nurun Ala nur An-na'rah Allah itu cahaya Dia tersyahai Bagaimana Aku bisa melihatnya Juga Nabi Musa S.W.T Sempat bertanya Memohon kepada Allah Agar diperlihatkan Atau melihat Allah Dia mengatakan A'udhu billahi minasyaitanur rajim Dalam Al-Quran Diceritakan Rabbi arini An-dur ilai Wahai Tuhanku Izinkan aku melihatmu Qala lantarani Walakin An-dur ilal jabal Kau tidak akan Pernah bisa melihatku Tapi kalau kau tetap Berfikir masalah itu Lihatlah ke gunung-gunung itu Fa ini Istakarra makana Fasufa tarani Kalau gunung-gunung itu Bisa menampung Bisa Bukan menampung Saya tarik kalimat ini Bisa Ya Menerima Kedatangan Allah S.W.T Maka Kau akan bisa melihatku Falamma tajalla Rabbulil jabal Pada saat Allah Dengan kemasan Purnanya Ya Ingin datang ke gunung itu Ja'alahudakka Maka hancur Lebur gunung itu Wa kharram Musa sa'iqa Dan Musa pun akhirnya Pinsan Ya Pada saat dia Terkaget Dia pun bertobat Kepada Allah S.W.T Dan Nabi S.W.T Mengatakan Dalam sebuah hadith Kalian akan melihat Pertama kali Tuhan Kalian nanti Di mahsyar Dalam bentuk Cahaya yang terang Seperti bulan Purnama Di malam Da'ilatun Qadr Ya Kemudian Kalimat selanjutnya Ke langit dunia Pada saat tertinggal Seperti yang malam